Hai semuanya kembali dengan saya Peter Firia kali ini saya akan membahas tentang gimana sih cara kita ke Omega Legend karena kalau kalian isiat di profil ku aku sudah ke Omega Legend beberapa minggu lalu nah tapi aku stop dulu push karena aku berencana untuk rehat dulu dari Omega Legend untuk beberapa hari nah ini sekarang aku sudah sederhana rehatanku aku akan memberikan kalian 5 tips untuk kalian ke Omega Legend nah yang pertama ini kalau kalian lihat itu sangat penting adalah senjata Kenapa aku bilang bener-bener penting senjata karena menurutku ketika kalian main kami kalian harus sudah tahu dulu senjata apa yang akan kalian pakai yang diutamakan Nah untuk aku pertama kali pasti aku akan bermain SMG nah untuk kalian yang sering live lihat live aku kalian pasti sudah tahu kalau aku akan bermain tiga macam senjata yaitu yang pertama adalah SMG shotgun dan aku akan bermain satu lagi sniper nah ini adalah kebiasaanku ketika aku bermain aku selalu bahwa menggunakan tiga senjata ini untuk senjata jarak dekat itu terserah kalian kalian mau yang apa kalian mau SMG atau shotgun kalau aku menurut aku lebih baik kalian untuk shotgun karena kalian bisa one hit ke musuh menggunakan uts uts ini sangat bagus menurutku untuk jarak dekat jadi aku sangat merekomendasi untuk kalian yang suka jarak dekat apalagi kalian pakai karakter tank card nah untuk berikutnya kedua ada senjata kedua adalah SMG aku selalu pakai SMG karena SMG ini sangat enak menurutku karena bisa bisa fire speed atau cepat bisa cepat untuk aku SMG ini tergantung dari kalian karena kalau kalian pakai pesim 90 kalian untuk kalian yang masih rada-rada suka miss ini sangat bagus untuk kalian karena pelurunya banyak tapi dari fire speed dan demenya aku tidak merekomendasi aku lebih merekomendasi faktor maupun UMP karena UMP ini sangat bagus menurutku pelurunya itu 30 dan bisa 40 kalau ungu dan ini menurutku sangat enak karena demenya juga sakit tapi dia agak ada kekurangan yaitu fire speed untuk kalian yang untuk mau fire speed menurutku recommended ini adalah faktor-faktor ini paling bagus menurutku kalau kalian misalnya aku bandingkan mau UMP atau faktor aku lebih memiliki faktor kenapa karena faktor ini kalian bisa reload dengan cepat yang pertama damagenya itu ya lebih sakit UMP tapi dia itu punya fire speed yang cepat dan dia bisa reload senjata itu yang cepat jadi aku sangat merekomendasi untuk kalian faktor jadi kalian bisa lebih cepat membunuh musuh dibanding orang lain saran aku untuk jarak menengah atau jarak dekat bisa faktor tapi ini tergantung kalian kalau kalian suka pakai rifle silahkan tapi aku kurang menyukai pakai rifle Nah untuk berikutnya itu ini menurutku semua bagus ya menurutku tidak ada yang salah cuman karena aku kurang bisa memakainya semi jadi aku sukanya pakai yang sniper ini M24 karena menurutku itu nyata ini bagus dari jarak jauh karena bisa satu hit jika kenapa kepala jadi aku sangat recommended kalian pun pasti sudah tahu serangannya sangat besar namanya jadi menurutku kalian harus tahu dulu tiga senyata yang kalian pakai misalnya kalian shotgun rifle sniper atau shotgun SMG sniper ini kalian harus menurutku sudah tahu dulu kalian mau senjatanya apa untuk situ untuk senyata 2 kita akan membahas dengan karir ini menurutku sangat bagus karena kalian harus melengkapi dulu karir ini dengan baik seperti ini menurutku utamakan dulu skill karena skill ini sangat penting menurutku skill-skill ini sangat penting sekali untuk kalian dalam pertandingan tapi yang utama tuh ini dulu kos dulu menurutku karena kos ini menurutku sangat mengurangi biayanya sangat berefektif sekali tapi ada kekurangan satu hal dari karir ini gua kurang recommended untuk kalian untuk pemula yaitu laporan kill laporan kill dengan pemula tracker menurutku tidak usah kalian naikin dulu untuk sementara karena dia ini hanya untuk menampilkan saja dan menggunakan suara jadi menurutku lebih enak kalian naikin dulu semuanya sampai habis baru kalian menaiki report kill itu recommended saya atau kalian sudah merasa cukup dengan 444 ini kalian boleh naikin report kill satu saja tidak itu banyak-banyak kedua yang saya akan membahas itu berikutnya lagi itu adalah kalian sudah tahu dulu kalian mau naikin apa misalnya kalau kalian pakai pertama kali untuk tips pertama itu kalian sudah tahu shotgun sniper dengan SMG ya kalian naikin itu jangan naikin yang lain dulu karena menurutku lebih enak kalian pakai senjata yang kali naikin senjata yang kalian benar-benar sering pakai itu lebih efektif menurutku karena di awal-awal pasti sangat susah untuk menurutku jika kalian mau putus super cepat kalian bisa ikut turnamennya di hari Jumat menang kalah kalian juara terakhir pun dapat 10.000 seriver jadi itu sangat recommended sering-seringlah nonton kalau menurutku berikutnya lagi tentang pemakaian aksesoris yang di sini ya kita akan coba training dulu untuk kita kesana nah yang aku sarankan itu adalah kita melihat core dari senjata ini nah untuk UTS aku merekomend kalian pake core yang converter burst karena dia itu damagenya gila-gilaan menurutku untuk kita cari dulu dimana UTS Oke ini UTS jadi saran aku kalian pakelah converter burst ini untuk yang paling bagusnya menurutku ya karena dmg itu sakit bisa dua langsung sedih menurutku sangat gila sih sih sekalian pun bisa langsung hancur dan kalian tinggal menembakinya musuh tanpa dia menangkap humor atau shield menurutku ini sangat recommended satu hit kenapalah atau dua hit saja semua sudah bisa mati nah berikutnya itu menurutku bagusnya akurasi ini tapi akurasi ini menurutku ada kekurangan kekurangannya itu karena dia hanya menambahkan akurasi kan itu untuk kalian tidak dapat komputer bers kalian pakai ini sangat bagus tapi untuk kalian yang dapat berkomputer soalnya aku pakai makinnya dia bisa memakan dmg yang pertama jadi kalau aku kalian tembakkan emis itu kalian tembak sedikit saja ya ada desainnya ya ini sangat recommended untuk kalian yang main masih agak ngelek-ngelek kalian sangat bagus untuk pakai corny nah berikutnya kor yang menurutku bagus itu Nano Riker Nano Riker ini betul sangat untuk SMG nah kenapa aku bilang untuk SMG itu bagus karena kalau kami lihat sendiri Nano Riker ini lebih bisa memberikan tangan tapi kita tidak bisa ditraining tapi kalian bisa coba sendiri kalau kita tembak seseorang kalau dia nanti ada pas dia misalnya kita tembak nih dia akan terus dia semuji di dinding ini kita bisa nampak badan dia selama beberapa detik ini sangat perlu menurutku jadi kalian bisa mengejar musuhnya ada di mana nah berikutnya adalah kita satu lagi sniper nah sniper ini menurutku dia itu ada kor yang sangat susah didapat menurutku sekolah itu yang ini kompon 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 ini kalau jaraknya itu caranya 50 kalian nembak tidak ada suara sama sekali di bagian musuhnya jadi musuhnya itu tidak terdengar ada suara tembakan sama sekali tapi kalau kalian masih di 40-35 dan suaranya masih terdengar tapi kalau kalian ke musuh sejauh ini 50-50 ini 72 musuh tidak akan terdengar ya tidak mungkin dong kalian pakai sniper jarak dekat sekali ya benar kalian pakai SMG pasti kalian nembaknya jauh-jauh kan nah ini sangat recommended menurutku karena musuh tidak bakal terdengar dimana atau ada suara temakan tapi ini korea sangat susah dicari menurutku karena kayaknya itu cuma untuk turnamen dengan dan mes aja sih dapat karena selamanya bermain juga belum pernah mendapatkan chord kompon selesai selesai nih walaupun aku suka gak cari shop itu aku cari-cari terus tapi tidak pernah ketemu memang jarang sali kayaknya nah kalau kita tidak ada yang lain tidak ada yang kita bisa lihat bisa melihat orang lain dengan suhu band suhu badannya ini bagus bagus kali untuk malam-malam karena permukaan kita untuk melihat dimana musuhnya nah ini adalah koron-koron yang terpenting menurutku yang kalian harus oke berikutnya saya akan membahas tentang apa sih yang harus kita naikin dulu kalau tipe ku untuk kalian yang melihat live streaming ku kalian sudah tahu kalau aku bakal menaikin baju dulu jadi kuning kenapa dibanding senjata nah kalau kalian jadi kuning kalian dapat efek nih meningkatkan shield kapasitasnya 100% nah shieldnya itu kalau ditambah tubar walaupun musuh senjatanya ungu dan baju kalian kuning ya santai karena damage yang diterima itu tidak besar sekali kalau kalian tiba-tiba terjun kalian itu musuh kalian upgrade baju dulu daripada ternyata presentasi kalian menang itu lebih besar kalau menurutku selama aku bermain ini daripada senjata jadi aku sangat recommended untuk naikin dulu ketika kalian by one kalian senjata hijau musuh senjata biru kalian atau musuh senjata kuning tapi lu sejuk kuning senjata lu ungu kalian masih bisa menang karena sir kalian lebih banyak daripada musuh dan itu selalu kucoba dan selalu menang dibandingkan kalian menang upgrade senjata dua itu untuk upgrade tanya nah berikutnya lagi yang aku akan bahas tentang map ini kita akan balik dulu ke ke tepat dan Max untuk untuk aku memberitahu Oke kita balik dulu nah kita akan masuk ke dalam gamenya ini ada tampilan gamenya nah untuk aku sangat merekomendasi untuk kalian ke tempat yang ada kuning-kuningnya untuk kalian yang berani barbar kalian banyak kartu untuk enger cardnya atau kartu untuk tidak menurun rank poinnya aku lebih baiknya kalian turun sini di bagian kuning karena terlalu sangat bagus menurutku walaupun kalian cuma terus satu rumah kalian bisa maling baju ungu amor ku ungu atau nyata ungu itu sangat recommended menurutku tapi kalau kalian mau main aman menurutku kalian bisa kesini lihat kapal ini kan ke arah sini biasanya kalau aku main aku bakal turun sini di abaddon atau di geological tapi kalau kalian mau main aman kalian bisa disini sini atau di supply hub dari supply hub kalian bisa kesini itu kalian bisa naik ke portal sedangkan disini biasanya melakukan disini tuh jarang ada orang jadi dari sini kalau kalian takut lawan musuh kalian bisa langsung kesini aja menurutku dan ini menurutku sangat recommended untuk kalian ini adalah settingan map yang menurutku sangat bagus selama ini aku live dan aku bermain aku jarang sekali tusun maupun lalang karena menurutku penetepatan kita terjun itu harus benar dan tergantung dari tim atau dari kitanya mana yang bagusnya nah ini adalah tips-tips dari ku lima tips dari ku semoga bisa bermanfaat untuk kalian nah sekian dari saya yang kalau kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe jika kalian punya ide yang lain untuk aku bisa bikin konten kalian bisa tinggalkan di comment nanti aku akan bikin ini kontennya satu persatu oke sekian dari saya bye 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 selamat menikmati